Intro Hari ini kita dari BNPT memberikan penjelasan kepada Inaskop dan seluruh tim disini bagaimana kira-kira langkah-langkah untuk mengantisipasi mungkin serangan teror dan sebagainya karena bagaimanapun event-event internasional termasuk cabang olahraga dan pertandingan olahraga menjadi sasaran dari orang-orang yang tidak sepaham dengan itu sebab itu hasil apa yang kita sudah laksanakan selama ini juga hasil seribanding kita ke negara Korea Selatan khususnya yang sudah melaksanakan ASEAN Games in Seoul 2014 dan Pyeongchang, Olimpiade Pyeongchang 2018 menjadi dasar kita kita sharing kepada Panita Inaskop disini dan nanti dalam pendalamannya adalah dua minggu lagi kita akan kumpul lagi bagaimana langkah-langkah realnya untuk bisa mengimplementasikan bukan hanya dalam tataran konsep tapi juga implementasi dan mudah-mudahan ini menjadi bahan yang cukup biasa pada Inaskop untuk kita kerjasamakan ini pencitraan Indonesia, ini martabat Indonesia kita tidak bisa mikir sektor real tapi kita mikir ASEAN GBD untuk Indonesia karena itu kita sangat menyambut dan memang ini berkeinginan dari kepanitian bagaimana kita bisa bersinergi karena ini tidak bisa hanya jadi wacana seperti yang Bapak tadi bilang ini mesti menjadi action dan waktunya sudah tidak lama tinggal 139 hari jadi penting sekali kita bekerja dengan cepat dan insya Allah dengan ekspertis beliau, dengan tim beliau, saya rasa kita juga bisa minimise daripada resiko-resiko yang tidak kita inginin kita mengharapkan perjalanan daripada ASEAN GBD ini berjalan dengan lancar kalau di Korea Selatan ada namanya zero attack dan zero accident mudah-mudahan kita juga bisa mencapai itu semua dengan persiapan yang semaksimal mungkin selamat menikmati